Pemirsa dugaan minyak goreng bersubsidi minyak kita ditemukan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sidak Menteri Perdagangan dan Satgas Pangan Bares Krim Polri menemukan 555.000 liter minyak kita kemasan botol di dalam sebuah gudang. Polisi masih melidiki penyebab minyak bersubsidi tersebut belum didistribusikan. Menteri Perdagangan bersama Satgas Pangan Bares Krim Polri melakukan sidak ke salah satu gudang terbesar minyak goreng di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Menunjukkan di tengah kelangkaan minyak goreng bersubsidi di pasar, ditemukan ratusan ribu kemasan minyak goreng bersubsidi minyak kita di dalam gudang tersebut. 555.000 liter minyak kita kemasan botol menumpuk di dalam gudang sejak bulan Desember 2022. Mendak menyatakan ratusan ribu liter minyak kita ini belum didistribusikan akibat DMO yang tertahan. Mendak minta minyak kita harus tetap diedarkan terlebih dahulu untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng bersubsidi di pasaran. Menurut yang punya, ini mereka ini kan dapat DMO. Dapat DMO, bikin. Nah dia bikin dulu, DMO-nya nggak datang-datang. Tentu itu nanti tugas Satgas, tapi saya minta barangnya dihabisi dulu. Belum dikirim oleh perusahaan BKT ini, dengan dasar mereka katanya belum dapat DMO, tapi udah lama sekali. Ini produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada Satgas, Satgas yang sudah menangan ini. Yang paling penting persoalannya nanti diurus sama Satgas, tetapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya? Ya Pak, segera. Minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita kini langka di pasaran. Warga pengguna minyak goreng bersubsidi terpaksa beralih ke minyak goreng curah, yang kini harganya pun sudah mulai merangkak naik. Dari Jakarta, Sofren Firdaus, ANews, melaporkan.